Selamat pagi Pemirsa. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui AMG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dan Anda semua para pendengar ikut boleh menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Mami Sya Pagini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal Rusia-Ukraina. Kita langsung ke editorial. Pemirsa pada hari ini tepat setahun ya Kang Ade ya. Perang Rusia-Ukraina dan editorial mengatakan akhiri perang. Pertanyaan besar itu menjadi harapan semua orang. Tapi saya terus terang berpikir Kang Ade, siapa yang bisa melakukan pengakhiran perang Rusia dan Ukraina ini? Ya, saya kira seluruh pihak ya harus memang memiliki keprihatinan yang mendalam. Karena perang invasi Rusia ke Ukraina ini semakin menjadi-jadi ya. Perang semakin menjadi-jadi, dua kekuatan saling melipat gandakan kekuatannya ya. Kemudian misalnya Ukraina juga dibantu oleh Amerika dengan persenjataan canggih, rudal tank dan sebagainya. Ini sudah keluar semua. Dibantu juga oleh negara NATO. Rusia juga gitu, tidak mau kalah juga. Semua kekuatan terbaiknya, tercanggihnya dikeluarkan. Nah ini kondisi semakin memburuk ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seperti laporan yang sampaikan oleh wartawan Metro TV yang ada di garis depan. Iqbal Himon dan Levi Wardana. Dan ini juga ada tulisan khusus dari reportasi kawan Metro TV di sana. Di edisi khusus satu tahun perang. Nah ini saya kira harus semua pihak ya. Harus memiliki inisiatif ya. Kalau Ukraina ini masih berkeinginan PBB untuk menjadi penengah ya. Kemudian tetapi Rusia tidak ingin. Karena dominasi negara barat di PBB ini sangat-sangat kentara gitu. Jadi memilih tidak lewat PBB. Dan ini saya kira juga mesti ada banyak prakarsa ya. Tiongkok juga sudah mencoba untuk menengah ya. Namun dari Ukraina ini tidak ingin karena hubungan dekat antara Tiongkok dengan Rusia ini yang nanti akan bias gitu. Ada kedekatan-kedekatan ya dari pihak-pihak ini ya. Dan akhirnya siapa nih Kang yang bisa melakukan mediasi untuk mengakhiri perang ini? Ya kita berharap bahwa termasuk Indonesia saya kira juga mesti muncul ya perannya. Ketika KTTG 20 di Bali, Indonesia juga sudah mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Ini saya kira upaya ini diplomasi perdamaian ini yang dilakukan Indonesia tidak boleh berhenti ya. Terus harus dikumandangkan ya. Bagaimana kekuatan ASEAN dan negara-negara non-blok lainnya harus bersama-sama menekan. Atau bagaimana perang ini tidak berlanjut ya. Karena sudah banyak sekali ratusan ribu korban jiwa tewas. 18 juta produk Ukraina sudah mengungsi ke negara tetangga. Perang ini sudah melahirkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Jadi semua pihak harus betul-betul memiliki empati. Pertanyaannya adalah apakah kemudian para pihak termasuk Indonesia yang dianggap netral benar-benar bisa menginisiasi akhir dari perang ini. Kita akan bahas itu Kang Adi. Ini adalah editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 24 Februari 2023. Setahun perang Rusia-Ukraina akhiri perang. Akhiri perang Rusia-Ukraina Tepat satu tahun telah berlalu sejak Rusia menginvasi Ukraina dan mengobarkan perang. Sampai kini belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Malah kedua belah pihak semakin menguatkan tekad untuk saling mengenyahkan lawan. Upaya Ukraina dan Amerika Serikat untuk menarik-narik keterlibatan penuh NATO dalam perang mulai bersambut. Fakta pertahanan transatlantik itu bersiap memasok persenjataan tercanggih ke Ukraina menggenapi kekuatan alutsista canggih yang sudah dikerahkan Amerika. Bukan itu saja, kunjungan mendadak Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Kiev menjumpai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menguatkan bala bantuan bagi Ukraina. Biden menyatakan akan memberikan paket bantuan militer baru senilai 500 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 7,5 triliun rupiah. Biden juga mengumpulkan para sekutu AS dari NATO di Polandia, negara yang menjadi pintu masuk bala bantuan untuk Ukraina. Sontak, amarah Putin terpancing. Ia menuding AS dan sekutunya itu mengipasi barak konflik dan berupaya memperluasnya menjadi konfrontasi global. Yang cukup mengejutkan, Putin menyatakan Rusia menangguhkan partisipasi dalam perjanjian New Start atau Start Baru dengan Amerika Serikat yang membatasi persenjataan nuklir strategis kedua pihak. Bila dibandingkan, Rusia dan AS menguasai sekitar 90% hulu ledak nuklir global. Kekuatan senjata nuklir keduanya sanggup meluluh lantakan dunia. Meskipun Rusia menyatakan keputusan Putin tidak serta-merta mendekatkan perang nuklir, kengerian timbul dari resiko yang mendadak melonjak. Terlebih, campur tangan NATO semakin menonjol. Langkah Rusia yang menarik diri dari perjanjian pembatasan persenjataan nuklir jelas untuk membalas meningkatnya dukungan NATO kepada Ukraina. Apakah itu hanya kertak sambal? Hanya Putin dan Tuhan yang tahu. Siapa yang bisa menjamin bahwa ketika terdesak pengeroyokan oleh NATO, Rusia tidak melawan habis-habisan termasuk memakai senjata nuklirnya. Rusia bakal berupaya pula menggalang aliansi dengan negara-negara lain yang berseberangan dengan Barat. Konflik yang semula bersifat lokal, regional, bukan tidak mungkin akan dengan cepat meluas hingga meletuskan perang dunia ketiga. Dunia harus bekerja keras menghentikan perang kedua negara. Memang belakangan ada upaya dari Tiongkok sebagai salah satu negara super power untuk menengahi. Sayangnya, pihak Ukraina menolak mediasi Tiongkok karena kekhawatiran negeri tirai bambu itu berpihak pada Rusia. Zelensky lebih mempercayakan pada PBB untuk menengahi konflik. Akan tetapi, Rusia memandang sebelah mata lembaga dunia itu karena dominasi pengaruh negara-negara Barat di forum PBB. Dunia pun tidak bisa berharap perang akan cepat berakhir seiring dengan habisnya sumber daya kedua kubu. Ukraina akan terus berdiri di topang AS dan sekutu. Rusia pun bukan kekuatan yang baru terbangun kemarin sore yang bisa cepat menghabiskan napas. Berpangku tangan menunggu perang usai dengan sendirinya sama saja membiarkan konflik kedua negara semakin tidak terkendali. Upaya-upaya mendamaikan harus terus ditempuh. Ada baiknya, Indonesia turut menyorongkan prakarsa untuk menekan eskalasi perang yang semakin mengerikan itu. Indonesia perlu mengajak negara-negara lain yang netral untuk ikut dalam prakarsa tersebut. Dimulai dari ASEAN, kemudian di Asia dan Afrika. Prakarsa ini untuk meyakinkan pihak Rusia maupun Ukraina bahwa upaya mediasi dilakukan tidak berat sebelah demi mencapai kesepakatan damai. Hanya satu tujuannya, perang mesti diakhiri. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyerahkan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih misalnya, misalnya bersama kami di Tulum Indonesia dan sebelum kita berdiskusi, Kang Ade kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung oleh saluran telepon dengan analis hubungan internasional dari Universitas Air Langga, Radityo Dharma Putra. Mas Radityo, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Radityo, setahun perang Rusia-Ukraina, itu banyak orang yang mengatakan sebetulnya menjadi semakin tidak jelas arahnya seperti apa. Apakah ini akan segera berakhir atau malah bisa semakin membesar. Karena kalau kita lihat langkah-langkah yang dilakukan baik Ukraina maupun Rusia mencari dukungan dari sana dan sini, ini kelihatannya malah bisa jadi membesar. Padahal awalnya diperkirakan ini perang yang tidak akan berlangsung lama. Pendapat Anda seperti apa, Mas Radityo? Memang sangat sulit membayangkan ini akan segera selesai ya, karena satu sisi Rusia juga tidak mungkin mundur, sudah mengorbankan banyak hal, sudah dapat tekanan domestik, sudah mengorbankan warga dan tentaranya juga. Jadi kalau mundur nanti dianggap satu kekalahan. Tentara Ukraina juga tidak mungkin mundur, itu wilayahnya. Dan korban juga sudah banyak. Sehingga sangat sulit membayangkan akan segera selesai memang betul. Kalau begitu, apa atau siapa yang mungkin bisa menginisiasi perdamaian ya, Mas Radityo? Karena kan kalau kita lihat alasan Rusia yang dikatakan kenapa kemudian menyerang Ukraina karena langkah Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO. Dan itu dianggap Rusia membahayakan dirinya. Sementara Ukraina jelas-jelas mengatakan, ya kami berperang karena kami diserang. Ini siapa yang bisa membuat solusi jalan tengah supaya dua-duanya mau berdamai, Mas Radityo? Nah ini yang sebenarnya karena jelas tidak mungkin mengandalkan negara-negara barat ya. Negara-negara Amerika, negara-negara Uni Eropa jelas tidak mungkin diandalkan. Tapi juga tidak mungkin mengandalkan misalnya China. Yang posisinya juga cenderung misalnya mendukung Rusia. Sehingga memang yang bisa memainkan peran lebih seharusnya negara-negara dari selatan, negara-negara kekuatan menengah seperti Indonesia, Brazil, Meksiko. Negara-negara yang kemarin negara-negara ke-20 tapi bukan bagian dari kekuatan-kekuatan besar ini. Ini yang sebenarnya bisa diharapkan mau memainkan peran lebih. Jadi tidak sekadar menyetujui resolusi PBB misalnya. Tapi juga berdiskusi bersama, membentuk tim bersama, mengirimkan delegasi bersama ke Rusia dan ke Ukraina. Tapi itu pun tetap sulit. Masalahnya perangnya, negosiasi kan baru bisa terjadi kalau serangannya berhenti. Baru sesudah itu ada negosiasi. Ini yang sulit sih. Langkah-langkah beberapa negara yang secara nyata, secara tegas mengatakan akan mendukung salah satu pihak, Ukraina maupun Rusia, itu sebetulnya akan bisa mempercepat penyelesaian perang ini? Atau malah akan memperlama dan memperparah dampak dari perang ini kalau menurut Anda, Mas? Kalau disebut memperlama tentu iya. Tapi memang tidak ada opsi. Masalahnya begitu, Mas. Menurut saya, opsinya yang tidak ada. Jadi misalnya Amerika, tidak mungkin dia mundur, dan negara-negara Eropa ya, tidak mungkin dia tidak mendukung Ukraina. Karena kalau Ukraina tidak didukung, Ukraina hancur juga diserang oleh Rusia. Begitu juga negara yang misalnya, seperti Cina yang walaupun malu-malu lumayan mendukung Rusia gitu. Itu juga mereka tidak punya opsi. Jadi memang sulit posisinya. Makanya saya tadi bilang, negara-negara yang mungkin selama ini belum secara terang-terangan punya posisi, seharusnya bisa memainkan para lebih, bersuara lebih, dan tidak sendirian. Ini yang kita kan selama ini membebaskan semua inisiatif ini misalnya ke Presiden Jokowi, ke Pak Sargi. Tidak fair juga, karena Indonesia tidak mungkin sendirian. Kalau begitu, apakah memang benar-benar tidak ada jalan keluar ya? Atau tidak ada pihak yang benar-benar bisa mempengaruhi, bisa didengarkan, bisa dihormati, baik Rusia maupun Ukraina untuk menghentikan perang mereka? Sebenarnya ada beberapa negara misalnya ya. Turki sudah pernah mencoba menjadi mediator. Israel pernah mencoba di awal, karena Israel punya hubungan baik juga dengan 12. Indonesia waktu itu sempat mengatakan ingin menjadi mediator juga, walaupun tidak diserius di akhirnya. Tapi jangan lupa mas, poinnya adalah selama serangannya ini masih berlangsung, sulit membayangkan dua-dua pihak ini mau duduk bersama. Makanya yang bisa dilakukan sebetulnya menawarkan, misalnya negara-negara di Indonesia, Turki, Brazil, mereka menawarkan forum perdamaian, tapi dengan catatan, serangannya berhenti dulu. Serangannya berhenti, Rusia balik dulu, mundur dulu ke wilayah sebelumnya, baru habisnya diseriusikan. Apa ini? Masalahnya Rusia apa? Masalahnya NATO. Oke, bagaimana menyelesaikan itu? Ukraina punya problem apa dengan Rusia? Oke, bagaimana menyelesaikan itu? Tapi terus berhenti dulu, serangannya. Oke, jadi yang bisa berperan lebih banyak dalam hal ini Rusia ya? Karena yang menginisiasi perang ini kan Rusia ya, Mas? Betul. Kalau Rusia berhenti dulu saja, jadi negara-negara ini menekan Rusia dulu, minta dulu ke putih berhenti beberapa waktu itu, kembali dulu sebentar ke negaranya. Tapi minta Ukraina juga oke, sekarang kita berhenti dulu, baru kemudian ada upaya negosiasi dan mediasi. Karena kalau masih pukul-pukulan, logikanya kan, atau analoginya kan, kalau sedang pukul-pukulan di jalan, kita pisahkan dulu baru kita ngobrol. Ini kalau belum mau dibisahkan, nggak bisa. Kita mau ngajak mereka ngobrol. Kalau Ukraina kemudian mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan NATO, itu bisa mengakhiri perang tidak? Problemnya adalah, sebetulnya lama juga Ukraina agak. Oke, niatan masuk ke NATO ada, tapi kan sudah lama juga ditolak oleh NATO, tidak ditetujui. Sehingga akhirnya, sepertinya kalau dari apa yang disampaikan di Jalan Siki di Bali waktu itu, dengan tidak bagai penggantung. Kalau lama, nanti ada jalan ini. Oke. Bagian akhir kita agak kurang jelas menangkap, tapi intinya sih kita sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Radityo. Terima kasih. Analis hubungan internasional Universitas Air Langga, Radityo Dharma Putra, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Karena dia singkat saja sebelum kita jeda, kelihatannya mumet ya, tidak ada jalan keluar. Tadi kalau disampaikan atau dihasilkan, dikatakan analis hubungan internasional, susah sekali untuk kemudian menyelesaikan perang ini dengan cepat. Kira-kira Indonesia bisa berperan tidak di situ? Saya kira Indonesia bisa berperan ya. Kalau kita lihat dari pengaruh Indonesia, misalnya di KTT G20 dan di Pentas Dunia, ini Indonesia bisa memiliki peran di situ. Dan perdamaiannya tidak hanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina ya, tetapi juga bagaimana Indonesia juga bisa mendekati Rusia, bisa mendekati negara-negara NATO ya. Dan kobaran dari perang ini kan karena juga ada peran NATO juga di situ. Ada peran Amerika juga. Amerika misalnya mengirimkan kemarin atelier Hovitser misalnya. Itu juga daya rusaknya luar biasa gitu. Nah ini kan tidak hanya Rusia dan Ukraina, tapi juga bagaimana Indonesia bisa mendekati, bisa melobi negara-negara NATO dan Amerika. Buat negara ini saya kira juga memiliki peran penting ya. Bagaimana kemudian Ukraina tetap berambisi juga untuk mengalahkan Rusia seperti itu. Jadi posisinya hari ini saya kira sudah saling mengenyahkan ya. Saling bagaimana mereka harus menjadi pemenang. Seperti itu. Di mana-mana kalau kita belajar dari sejarah, mediator perang yang akhirnya berhasil mengakhiri perang, itu adalah pihak yang punya kekuatan. Atau punya sesuatu yang dihormati, berwibawa untuk kedua pihak yang bertikai. Dan akhirnya itulah yang membuat para pihak yang bertikai berhenti. Pertanyaannya, apakah Indonesia punya itu? Kita akan bahas di bagian berikut, Kang Adi dan Indonesia tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Paran. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Kang Ade. Selamat pagi, Bang. Kita mesti terheran-heran di zaman kekinian kok masih ada perang yang semangatnya membunuh. Itu tidak lain adalah perang primitif. Yang kedua, Indonesia dengan amanat konstitusi bahwa ikut harus ikut menciptakan perdamaian dunia, Mestinya Indonesia bersama ASEAN dan Asia Afrika terus melakukan lobby-lobby ke 4 sampai 5 adres, yaitu Amerika, China, Rusia, Ukraina sendiri, dan PBB. Ini harus terus dilakukan lobby-lobby-nya dan jangan pesimis dan jangan skeptis. Karena, Pak, supaya kita tidak terstigma negara yang berpangku tangan dalam soal konflik Rusia dan Ukraina ini. Kita harus yakin, Bang Leo dan Kang Ade, bahwa di dunia ini banyak orang yang ahli untuk menciptakan, membakar peperangan. Tapi kita juga harus yakin bahwa di dunia ini masih banyak yang ahli untuk meredam peperangan. Amerika itu jangan terus-terusan ngasih bensin-bensin untuk membakar dan membesar peperangan. Mestinya Amerika itu memberikan siraman-siraman air. Yang berikutnya adalah bahwa selain kita punya landasan konstitusional, secara agama juga kan diserukan. Bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai suku bangsa agar saling mengenal. Jadi perang-perang yang semangatnya membunuh ini suatu sikap yang primitif. Bang Leo, Kang Ade kita melihat korban gempa di Turki aja sangat miris kan, yang jumlahnya sekian. Apalagi ini nanti kalau efek dari korban nuklir dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu bahwa kita tidak perlu pesimis, skeptis, tapi tetap kita harus terus melakukan peran dan peranannya di petas internasional. Supaya kita bisa menoreh bahwa Indonesia selalu ikut dalam menciptakan perdamaian dunia. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak. Silahkan Pak sependapat Anda. Wah begini, sebetulnya sekarang perang itu sudah kuno ya, sudah primitif betul. Ini lah sekarang untuk orang negara masih perang itu ya, primitif-primitif. Harusnya sekarang itu kerjasama ekonomi, seperti RRC itu bisa menguatkan ekonomi dunia, karena fokusnya ekonomi-ekonomi. Ya militer itu nomor 5, nomor 6, nomor sekian lah, semuanya ekonomi-ekonomi. Yang kedua, Rusia dengan fakta barstawannya yang sudah kebar, sehingga Amerika masih punya NATO. Nah ini kan Rusia itu sepertinya, kalau digeroyok NATO ya, ya Rusia tetap pikir lah, karena Rusia sudah tidak punya fakta barstawannya. Sementara Amerika masih punya NATO. Sekarang gini aja, bagaimana PBB itu mengeluarkan presur atau deklarasi, statement, perang dilarang itu loh. Sekarang itu kerjasama ekonomi, sekarang, puno. Sekarang lo pasti, kira-kira sekarang zaman sekarang ada perang, militer, tebak-tebak, guna-guna, puno. Oke, sudah kuno ya. Baik, terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah, untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Soekarwan ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak John. Selamat pagi, Pak John. Selamat pagi, Pak John. Iya. Tapi, sebenarnya yang perang sebenarnya antara Rusia dengan Amerika, Amerika dengan kroni-kroni dengan NATO gitu. Tapi Indonesia, kalau tengok Indonesia awal-awal, bisa kan semangat. Iya. Meskipun presiden, ibu negara, langsung ke tempat konflik. Tapi sejak itu mulai meredup. Apakah ini cuma efek untuk G20 di Bali kemana aja? Untuk kita apa? Ini agak bingung juga kita. Sudah tidak ada lagi yang dibahas oleh presiden kita oleh Joghoy. Jadi, apa-apa kemarin itu? Kemarin sampai ke Ukraina, sampai ke Rusia, jumpa ke Putin, jumpa di selera. Tapi itu langkah untuk mengusahakan perdamaian, kita apresiasi kan, Pak John? Saya sangat apresiasi awal-awal. Kita kan pernah membahas juga, Metro TV. Saya sangat apresiasi. Kalau menurut Anda, Pak John, apakah memang masih ada jalan keluar, Pak, yang bisa diberikan termasuk oleh Indonesia kepada dua negara, Rusia dan Ukraina, untuk bisa menghentikan perangnya? Atau memang ini harus kerja dari semua negara lain yang kemudian ingin ada perdamaian? Menurut Anda seperti apa, Pak John? Saya kemarin itu, Pak John, sangat yakin dengan lobby Indonesia, dengan KPW Presiden kita. Tapi ini cuma jalannya separuh-separuh. Apakah ini untuk apa saja? Mungkin bahasa sekarang penyitraan internasional. Apakah ini, atau dia lupa sekarang gara-gara ini sudah sibuk, atau politik. Tapi kita berharap, ya, Presiden kita punya apa, Pak? Punya nilai, punya nilai, punya nilai, punya nilai, punya nilai, kita berharap kita itu. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ini muncul pertanyaan jadinya. Apakah memang masih ada pihak, atau negara, ya, yang netral, satu, Kang Adik. Lalu yang kedua, punya cukup wibawa. Punya cukup wibawa itu artinya memang diakui kepemimpinannya, dihormati, atau ditakuti karena ada kekuatan yang bisa menghentikan perang Rusia-Ukraine ini. Ya, kekuatan sebuah negara untuk melakukan, menciptakan, mendorong adanya perdamaian Rusia-Ukraine. Ini saya kira sebuah perjalanan yang memang tidak bisa sekali dua kali, ya, masih berkelanjutan. Namun demikian perlu ada negara yang memang secara ekonomi dia kuat, punya wibawa, kemudian juga secara diplomasi juga bagus, dan secara pengaruh juga negara itu mampu menggalang sebuah kekuatan, solidaritas, ya, kekuatan sejumlah negara untuk melakukan lobby perdamaian. Itu yang tadi dikatakan Pak Sunoto, Kang Adik, bahwa Indonesia harus melobi Amerika, Tiongkok, Rusia, Ukraina, dan PBB. Bisa dilakukan, tidak? Ya, saya kira Indonesia bisa, ya. Indonesia ini kan cukup disegani, ya. Disegani misalnya pengaruh Indonesia kan terlihat, tuh, dikat TG20 kemarin, kemudian juga sekarang Indonesia menjadi ketua ASEAN. Ini saya kira juga modal, ya, Indonesia untuk tampil menjadi, menciptakan perdamaian. Dan ini juga saya, kita berharap, ya, kita berharap bahwa perdamaian Rusia-Ukraine yang kita harapkan nanti dimainkan oleh Presiden Jokowi ini bagian dari regresi Pak Jokowi, ya. Di akhir masa jabatannya. Jadi ini saya kira harus dilakukan. Karena kalau semakin kemari tidak dihentikan perang ini, eskalasinya semakin meningkat, Leo. Saya membayangkan ketika misalnya, ketika Rusia sudah benar-benar terkepung oleh Rusia, oleh NATO, kemudian juga oleh Ukraina itu sendiri, bukan tidak mungkin loh, Leo. Bukan tidak mungkin nanti ketika terdesak, Rusia akan mengeluarkan senjata nuklirnya. Tindakan lebih ekstrim, ya. Nah, ini saya kira sangat berbahaya. Begitu Pak, kalau misalnya nanti diserang dengan senjata nuklir, tentu saja Amerika juga tidak berdiam diri. Ingat, Leo, sebanyak 90 persen hulu ledak nuklir global ini, ini dikuasai oleh Rusia dan Amerika. Kalau ini terjadi, maka ini akan terjadi perang dunia ketiga. Ini sangat, harus, betul-betul harus diharus tiga. Nah, pertanyaannya begini, Kang Ade, kalau kita belajar dari sekian perang yang pernah terjadi di dunia ini, ketika ada upaya mendamaikan, itu biasanya harus ada barter. Saya minta Kang Ade untuk menghentikan serangan, saya menjanjikan, oke, kami sudah akan memberikan ABCD kepada Anda, dan Anda in return sebagai balasannya hentikan perang. Itu harus terjadi dari sekian perang yang pernah ada. Dalam hal perang Rusia-Ukraina, apa itu yang bisa diberikan Indonesia misalnya, kalau Indonesia yang menjadi inisiator perdamaian? Ya, memang dalam setiap upaya-upaya perdamaian itu mesti ada kompensasi ya. Tetapi yang paling penting adalah prinsip yang harus dilakukan, bagaimana Indonesia sebagai juru damai, katakanlah, dan beberapa negara, ini menegaskan untuk sama-sama saling menjaga kedaulatan masing-masing, melindungi kedaulatan negara lain. Amerika misalnya, jangan cawe-cawe di Ukraina, NATO juga begitu, jangan memaksakan diri untuk masuk, dan memaksakan agar Ukraina menjadi anggota NATO. Ini saya kira juga harus dicegah ya, karena ini yang ditakuti oleh Rusia. Rusia juga begitu, jangan alih-alih melindungi etnik di Ukraina Timur, yang beretnik Rusia, kemudian dia masuk ke situ. Ini juga pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia. Jadi sama-sama harus menghormati kedaulatan negara masing-masing. Ini saya kira prinsip yang harus diketengahkan. PBB meskipun Dewan Keamanan tidak bisa berkutik ya, karena Rusia memiliki hak veto, tetapi majlis umum saya kira juga memiliki kekuatan moral ya, untuk terus mengkumandangkan betapa bahayanya dampak dari Rusia-Ukraina, tidak hanya soal kemanusiaan, tapi juga secara ekonomi juga rantai pasok global, energi dan pangan, ini sudah porak-poranda. Saya membayangkan kalau misalnya ini terus terjadi, perang dah semakin memburuk, bukan tidak mungkin. Kalau misalnya di-stop gas Rusia ke Eropa, ini akan gak kulitah itu Eropa. Jadi sangat-sangat buruk sekali dampaknya kalau dibiarkan. Oke, pertanyaannya kan kita sekarang mengerti bahwa kuncinya untuk akhir dari perang Rusia-Ukraina adalah di seorang Putin. Karena kita lihat betul bagaimana Vladimir Putin yang memulai, tapi kita juga bertanya-tanya, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan atau diberikan Indonesia bagi Rusia kepada Putin, untuk kemudian Putin dan Rusia bisa menghentikan perang ini? Ya, Indonesia bisa memberikan Putin, saya kira Indonesia harus memberikan jaminan ya. Bagaimana katakanlah pengaruh Indonesia untuk bersama-sama agar NATO ini tidak memaksakan kehendak ya, untuk menjadikan Ukraina sebagai pangkalan NATO. Ini saya kira Indonesia harus memberikan jaminan itu. Yang terjadi bukan sebaliknya ya, yang ingin masuk ke NATO itu kan Ukraina. Sama-sama, ada simbiose di sini. Jadi Ukraina ingin menjadi anggota NATO, NATO juga ingin menjadikan Ukraina sebagai pangkalan militer. Nah ini saya kira juga harus dicegah. Nah ini yang paling penting, karena ketersinggungan ataupun kekhawatiran dari Rusia apabila Ukraina ini masuk ke dalam NATO dan NATO menjadikan Ukraina sebagai pangkalan militer. Karena perbatasan langsung ke Rusia yang secara resiko membahayakan Rusia. Betul, seperti itu. Jadi Indonesia harus memberikan semacam jaminan lah, jaminan tentu saja dengan beberapa negara ya, diberikan ada kesepakatan bahwa NATO ini jangan kemudian ikut campur di situ di Ukraina. Pendekatan mana yang kira-kira akan lebih efektif menciptakan perdamaian, Kang Ade? Apakah memang pendekatan damai, diplomasi, lobby-loby, barter juga mungkin di dalamnya, atau memang pendekatan kekuatan, militer, senjata, serangan? Kita akan bahas di bagian berikut, Kang Ade, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Pemirsa, masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, memang usaha perdamaian tidak bisa seperti kita menggoreng pisang goreng ya, kita goreng sekarang, berapa menit kemudian langsung jadi. Tapi usaha itu akan terus dilakukan, yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh Indonesia. Apalagi ada amanat konstitusi kan, yang mengharuskan kita ikut menciptakan perdamaian dunia. Kira-kira apa dalam waktu dekat? Yang pertama, Indonesia, dan ini saya kira juga harus menjadi daya dorong ya, bagaimana Indonesia memiliki prakarsa untuk menciptakan perdamaian. Yang pertama adalah, Indonesia harus menyadari bahwa dampak perang Rusia-Ukraine ini sudah terasa di Indonesia. Misalnya di Jawa Barat, industri garmen, kemudian Alaska, Alaska ini kan terjadi perunduan yang signifikan. Malah beberapa perusahaan misalnya melakukan PHK seperti itu. Meskipun mereka sebenarnya jual produknya ke Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat kena resesi, karena perang Rusia-Ukraine mengelambungkan semua harga, akhirnya suku bunga di Amerika Serikat harus dinaikkan, itulah resesi dan itulah dampaknya. Nah ini penjelasan ini nih, banyak sekali tidak sampai ke rakyat Indonesia nih, Kak Adik, bagaimana itu? Saya kira ini harus dijelaskan ya, dampak perang Rusia-Ukraine ini memang terasa di Indonesia, saya kira harus disampaikan ke para publik ya. Agar upaya Indonesia untuk menciptakan perdamaian, ini mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Lagi misalnya dampak global, Indonesia tidak bisa menjadi negara sendiri, tapi juga dia berhubungan dengan negara lain. Dan negara-negara lain pada tingkat globalnya sudah terganggu gitu. Sudah terganggu, sudah terdampak. Inflasi luar biasa. Harga pangan naik, harga energi naik, inflasi naik. Hingga minyak dunia naik, dan ini berpengaruh kepada minyak kita gitu. Nah ini saya kira harus dijelaskan kepada rakyat agar rakyat memberikan dukungan kepada Pak Jokowi untuk tampil. Sebagai, katakanlah, memprakarsai terjadinya perdamaian. Perlu presiden langsung atau menteri luar negeri cukup? Saya kira bersama-sama ya. Tertama, lobi-lobi dilakukan oleh tingkat menteri terdahulu pada Rusia, pada Ukraina, NATO, kemudian juga China. Nah, negara-negara ini kan memiliki peran yang signifikan ya. Bagaimana harus dihentikan perang Rusia-Ukraine. Dan itu harus digencarkan supaya tidak ada dugaan. Tadi seperti kata Pak John Veto, kemarin itu upaya dilakukan hanya supaya KTTG 20 di Bali berlangsung aman dan lancar begitu. Bukan hanya karena itu ya. Jadi saya kira upaya, dugaan seperti itu saya kira harus diyakinkan ya, oleh presiden sendiri ya. Bagaimana Indonesia harus memiliki peran penting. Yang paling penting adalah amanat konstitusi. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian ya. Menjaga ketertiban dunia. Dan secara tidak langsung. Ini saya kira yang menjadi landasannya gitu. Iya, juga ikut memperbaiki kondisi di Indonesia. Betul. Karena yang apa yang terjadi sekarang, karena dampak dari perang itu ya. Betul, terdampak. Jadi itu yang paling penting. Yang pertama adalah amanat konstitusi, harus betul-betul ditegaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban ya. Kewajiban konstitusi ya. Untuk menjaga ketertiban dunia. Yang kedua, dampaknya sudah terasa di Indonesia. Ini saya kira juga harus dikumandangkan oleh pemerintah ketika Indonesia memiliki bertujuan untuk mendamaikan perang Rusia-Ukraina. Baik. Kita harapkan usaha perdamaian ini boleh dilakukan atau bisa dilakukan oleh Indonesia ya, Kang Ade. Tapi juga dilakukan oleh negara-negara lain, terutama yang sangat berpengaruh di dunia. Terima kasih, Kang Ade Alawi. Sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa dunia tidak bisa berharap bahwa perang ini, perang Rusia-Ukraina akan cepat berakhir, seiring dengan habisnya sumber daya di kedua buku buku. Berpangku tangan menunggu perang usai dengan sendirinya, sama saja dengan membiarkan konflik kedua negara ini semakin tidak terkendali, yang dampaknya juga akan merusak seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saya Lona Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.